Suami tidak wajib melunasi utang istri? Pertanyaan, apakah suami wajib melunasi utang istri? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, Assalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'du. Maksud pembahasan ini adalah salah satu, baik suami atau istri memiliki utang, apakah suami wajib menanggung utang istri? Dan sebaliknya, apakah istri juga dituntut untuk menanggung utang suami? Titik masalahnya adalah apakah utang termasuk dalam nafkah? Jika itu masuk dalam bagian nafkah, berarti pihak yang wajib memberi nafkah harus menanggung utang itu. Pertama, apakah istri menanggung utang suami? Istri, berapapun harganya tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah suaminya, karena harta istri menjadi murni milik istri. Allah menegaskan bahwa harta istri murni menjadi miliknya, dan tidak ada seorang pun yang boleh mengambilnya kecuali dengan kerelaan istri. Dalil kesimpulan ini adalah ayat tentang mahar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa, Ayat 4 Jika harta mahar, yang itu asalnya dari suami, diberikan kepada istrinya, tidak boleh dinikmati suami kecuali atas kerelaan hati sang istri, maka harta lainnya yang murni dimiliki istri, seperti penghasilan istri, atau warisan milik istri dari orang tuanya, tentu tidak boleh dinikmati oleh suaminya, kecuali atas kerelaan istri juga. Dengan demikian, istri tidak wajib menanggung utang suami, karena istri tidak wajib menafkahi suami. Kedua, apakah suami menanggung utang istri? Kembali ke pertanyaan, apakah utang termasuk bagian dari nafkah? Kita simak batasan nafkah. Dalam hadis dari Muawiyah bin Haidah radiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, apa hak istri yang menjadi tanggung jawab kami? Jawab Nabi SAW, yang artinya, Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekannya, dengan perkataan atau cacian, dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah. Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Shu'aib Al-Arnaud. Dalam fatwa Islam ditegaskan, nafkah mencangkup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan segala sarana yang menjadi kebutuhan istri untuk hidup dengan layak. Fatwa Islam Berdasarkan pengertian di atas, utang istri bisa kita bagi menjadi dua. Satu, utang karena untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Misalnya, suami selama berbulan-bulan tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian sang istri berutang untuk bisa mendapatkan makanan. Dalam posisi ini, suami wajib menagung utang istrinya. Karena hakikatnya, utang itu disebabkan suaminya yang tidak mencukupi kebutuhan istrinya. Dua, utang di luar kebutuhan hidup. Misalnya, istri berutang untuk menambah perabotan, untuk menambah koleksi baju, koleksi perhiasan, dan koleksi-koleksi lainnya. Apakah utang ini masuk bagian nafkah? Utang semacam ini bukan termasuk bagian nafkah, sehingga suami tidak wajib melunasinya. Dalam fatawa syabakah islamiyah dinyatakan, suami tidak wajib melunasi utang istrinya, kecuali jika suami berbaik hati memberikan santunan untuk istrinya. Selama utang itu terkait pribadi istrinya semata, dan tidak disebabkan sikap suami yang menelantarkan istrinya dalam memberikan nafkah wajib. Fatwa syabakah islamiyah. Demikian, Allahu'a'lam.